Anak bungsu Fena Melinda, yakni Atalanoval mengungkapkan kondisi terkini sang mama, usai mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dalam story Instagramnya hari ini, Rabu 11 Januari, Atalanoval menyampaikan kondisi Fena Melinda yang telah berangsur membaik. Sementara Feral Bramasta, dalam postingan terbarunya, juga turut meminta doa dan support untuk kesembuhan Fena Melinda. Seperti diketahui, hingga kini Feral Bramasta belum dapat menemani mamanya di rumah sakit lantaran masih berada di Jepang. Sedangkan usai Ferry Irawan dilaporkan Fena Melinda atas kasus KDRT, sang adik Feral yakni Atalanoval setia mendampingi mamanya yang tengah dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui, usai mengalami tindakan KDRT dari Ferry Irawan, kondisi Fena Melinda sempat terbaring lemas di rumah sakit lantaran mengalami pendarahan di bagian hidungnya. Sementara menurut Hutman Paris, pengacara yang dipilih untuk mendampingi kasus Fena Melinda mengungkap kliennya merasakan kesakitan. Selain di hidungnya, Fena juga mengeluhkan sakit di bagian tulang rusuknya. Menurut Hutman, kala itu Fena bercerita sembari menangis meminta tolong kepadanya, yakni agar segera memenjarakan sang suami Ferry Irawan. Terima kasih telah menonton!